Hamas mengecam keras wacana Presiden Argentina, Javier Milei, yang ingin memindahkan kedutaan besar negaranya ke Yerusalem. Diketahui, kedutaan besar Argentina terletak di Israel tepatnya berada di Tel Aviv. Sontak, usai kecaman keras itu, Javier terekam kamera tampak menangis terseduh-seduh di tembok ratapan. Dikutip dari Parstoday via Tribun News, kecaman Hamas ini disampaikan dalam pernyataannya yang dirilis pada Selasa 6 Februari 2024. Hamas mengatakan, keinginan Argentina sebagai tindakan pelanggaran terhadap hak rakyat Palestina atas tanah mereka. Selain itu, keinginan tersebut merupakan pelanggaran terhadap aturan hukum internasional yang menganggap Al-Quds sebagai tanah Palestina yang diduduki. Tampaknya kecaman dari Hamas itu, membuat Javier Milei mengurungkan niatnya dan memilih melakukan kunjungan ke Israel pada Selasa 6 Februari 2024. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Argentina itu tampak menangis sembari mencium tembok ratapan dalam waktu yang cukup lama. Sembari menangis terseduh-seduh, Javier dipeluk oleh koleganya Rabbi Axel Wahnish. Meski dikecam, Javier menyatakan tetap mendukung tindakan Israel yang memerangi Hamas. Menurutnya, Israel berhak membela diri dari serangan para pejuang pembebasan Palestina itu. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!